Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi ke youtube channelnya Jay Sindorella Sekarang kalian lagi ada di Nails Education nya Nails by Sindorella Dan aku akan kasih kalian tutorial, tips Dan juga trik tentang nail art Perkenalkan nama aku Jennifer Dan buat kalian yang pertama kali datang ke youtube channel ini Welcome, buat kalian yang udah lama Mantengin youtube channel aku, thank you so much Kalian masih setia jadi subscriber aku Nah buat kalian jangan lupa untuk follow instagram aku DJ underscore Sindorella Dan juga Nails by Sindorella Karena hari ini aku akan kasih kalian review Ada kutek gel 20 ribu aja dari Rosaline Nah Kalian pasti penasaran banget karena ini tuh adalah Salah satu request juga dari Temen-temen yang udah pernah DM aku Dan sekarang aku baru bisa bikin videonya Aku akan kasih kalian Review dari mulai Tampilan sampai juga hasil Dari kutek gel si merek Rosaline Kecil-kecil cabai rapid Oke langsung aja kita masuk ke perbandingan ukuran Jadi ini aku punya mereknya Rosaline ini Ukurannya 7 mili aja Katanya disini tertulis isinya 7 mili Dan ukurannya itu lumayan kecil ya guys Kalau kalian perbandingin sama kuku aku Sama jari aku Ini ukurannya cuma segini aja Nah untuk perbandingan dengan kutek lain Seperti jelis Kalau jelis kan memang ukurannya itu 15 mili ya guys Jadi ini kecil banget guys Cuman kayak setengah dari si kutek jelis Nah untuk merek dari Rijel sendiri itu perbandingannya juga jauh banget ya Kalau Rijel kan emang botolnya gede banget ya Untuk Rosaline ini bener-bener kecil banget Ini cocok banget buat kalian Kalau kalian mau pasang di rumah sendiri Atau untuk traveling ya Jadi emang botolnya cocok banget buat traveling Buat ya pasang iseng-iseng aja di rumah gitu loh Nah dan juga harganya murah banget Tidak menguras kantong Hanya 20 ribuan aja Saya tahu aku yang paling murah Dan yang paling mahal itu ada yang jual sampai 40 ribu Oke nah untuk warnanya sendiri Aku udah pilih warna merah Karena aku akan pasang di jempol dan jari kelingking aku Jadi ini warna merahnya kita lihat dulu Ini nomornya 2604 ya Kalau kalian kelihatan Nah Ini warna merahnya agak-agak warna merah cabai ya Dan untuk isinya sendiri itu lumayan ya Kalau kita lihat dari Kalau aku lihat sih Kalau dari kamera gak kelihatan soalnya Jadi ini tuh ada sekitar 3 per 4 gitu Dan menurut aku satu botol ini cukup untuk sekitar 3 sampai 5 kali Atau 30 sampai 50 jari ya guys Nah untuk satu botol ini ya guys Karena ini cuma 7 mili aja Dan ya tergantung juga sih Kalau kalian mengaplikasikannya terlalu tebel-tebel Biasanya ya cuma 3 kali atau 4 kali pake aja Tapi kalau kalian hemat-hemat Tipis-tipis Karena ini juga kayaknya warnanya kental Jadi kalau diaplikasikan di kuku Mungkin pigmented Coba kita langsung aja aplikasikan Karena aku penasaran sama base coatnya Dan juga top coatnya Jadi kali ini aku akan pake base coat di atas acrylic powder Biasanya jarang banget sih aku pake Karena gak seharusnya juga kita pasang base coat Cuma aku mau aja coba-coba Pasang base coat ini Jadi ini base coat dari Rosaline Dan ini kental ya guys ya base coatnya Untuk cara pengaplikasian sendiri Aku udah jelaskan di video aku sebelumnya Gimana caranya pasang kutek gel Nah kalian tonton aja video-video aku sebelumnya Banyak banget yang menjelaskan tentang cara pasang kutek gel Ya tendingnya itu adalah satu titik dorong tarik Nah untuk base coat dari Rosaline ini sendiri guys Kalian bisa lihat aja ini hasilnya Dan kuasnya ini kan terlalu pendek ya guys Jadi ketika kita menguas ke bawah Kalian lihat gak ada disini tuh kayak yang Kekuas itu kayak miring gitu Oke ini mungkin kurang ke bawah Ini gak fokus Ya Jadi kalau kalian lihat lagi Ini Ketika aku menguas ke bawah Itu dia malah kesamping itunya Gelnya itu guys Jadi emang dia gak bisa kayak rata gitu Dan aku akan ulang lagi Ya untuk bagian menguas kayaknya agak susah sedikit Untuk bagian penguasan Penguasan memang ini agak susah sebenarnya Karena apa guys Karena kuas yang dipakai oleh Rosaline ini pendek banget Ya mungkin menyesuaikan juga dengan botolnya Dan makanya aku sarankan kalian gak perlu menguas gelnya itu terlalu banyak Jadi dikit-dikit aja Itu udah Bagus juga sih hasilnya Udah kena semua dia Karena memang ini Kuasnya terlalu pendek Jadi kalau kalian aplikasikannya terlalu tebel Nanti gelnya itu akan menjadi Kesamping gitu guys Dia gak akan menyatu Dengan kukunya Nah sekarang aku akan masukkan dulu ke dalam UV LED Selama kurang lebih 60-90 detik Oke sekarang aku akan aplikasikan warna merah dari Rosaline Dengan nomor 2604 Ini lapisan pertama Satu titik Dorong Jujur aja Ini emang gak bisa kalian aplikasikan Agak tebal Karena apa? Karena kuas yang kita pakai ini kan kecil banget ya Dari Rosaline Jadi kita harus bener-bener sabar banget Dengan lapisan yang Agak sedikit tipis Nanti kita lapisin aja Menjadi tiga lapis Kalau memang dia warnanya gak pigmented Untuk yang kedua kali Terima kasih telah menonton! Oke aku akan lanjut ke lapisan yang kedua Jadi lapisan yang pertama Kalian bisa lihat hasilnya Gimana menurut kalian? Pigmented gak? Ini warna dari Rosaline Menurut aku sih Udah keluar banget warnanya Di lapisan pertama ya Ini bener-bener Rosaline Keren banget Bersambung Ini benar-benar keren banget, sumpah. Warnanya udah keluar banget, jadi kayaknya aku nggak perlu melapisin untuk lapisan yang ketiga. Oke, ini lapisan yang kedua. Sekarang kita lapisin dengan top coat aja langsung. Gimana hasilnya? Nah, inilah hasilnya setelah kita pasang dengan top coat ya guys. Ini jadi top coat dari Rosaline. So guys, gimana menurut kalian hasilnya ya? Kalau aku sih suka banget, jujur aku suka banget. Kutectil dari Rosaline ini, kayaknya aku bakal beli banyak karena apa? Karena ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Dan hasilnya juga menurut aku memuaskan ya. Dengan budget 20 ribuan aja, cocok banget buat kalian yang mau belajar pemula. Jadi kalian nggak perlu keluar budget banyak. Keunggulannya itu warnanya shiny dan pigmented. Juga dia kecil-kecil cabai rawit. Jadi kalian bisa bawa-bawa. Kalau kalian mau pergi, kayak misalnya buat traveling gitu, atau buat pake sendiri. Ya, menurut aku cocok banget sih ini si Rosaline. Dan kalau kalian memang baru mau memulai usaha dengan budget minim, kayaknya cocok juga kalian pake Rosaline ini. Karena harganya juga murah banget, cuma 20 ribu, rate harganya sampai 40 ribu, tergantung tokonya apa yang kalian pilih. Dan juga, untuk kekurangannya cuma satu aja, kuasnya ini terlalu pendek. Jadi ketika kita mengaplikasikan itu, emang nggak bisa agak tebal ya. Karena emang nggak boleh tebal juga, jadi emang tipis-tipis aja. Dan harus dengan hati-hati supaya dia itu nggak lari-lari ajalnya ya. Tapi untuk warna yang sendiri, menurut aku pigmented dan bagus banget juga hasilnya. So, kalau kalian suka sama hasilnya, please kalian klik tombol like-nya. Dan juga kalian komen di bawah, coba saranin nanti aku mau bikin video tentang apa di next episode. Oke, thank you so much for watching. See you in next video. And bye-bye. Bye-bye.